Pemirsa sejumlah wilayah digenangi banjir setelah hujan mengguyur ibu kota pada minggu kemarin. Jika di kawasan Puri masih banjir, sekarang kita menuju kawasan Kebonpala untuk memantau langsung kondisi permukiman. Yang pagi tadi banjir, adarkan kami Mahathir Muhammad di sana. Selamat sore Mahathir, ini apakah banjir kami lihat masih ada genangan di sana, apakah ini sudah surut atau bagaimana? Ya Fandi, kalau memang Fandi melihat di layar kaca Anda masih ada genangan air yang berada di kawasan Kebonpala, Kepung Melayu, Jakarta Timur, tempatnya di RT13 RW4. Ini memang masih benar sekali masih ada air, datu juga genangan, namun ketinggiannya sudah sangat lebih surut Fandi dibanding Senin Dinihari yang terjadi pada Senin Dinihari lalu ya. Kalau dilihat di belakang kami, di sini ada tiang listrik yang menentukan tinggi-tinggian air, di mana memang air saat ini sudah kurang dari 25 cm, kalau kami perhatikan kurang lebih 20 cm. Ketinggian air sempat mencapai kurang lebih 200 cm Fandi pada Senin malam. Ini memang ketinggian air ini terjadi memang selalu pada dini hari atau pada malam hari, karena memang pastinya air kiriman dari Ciliwung dan juga intensitas hujan yang sangat tinggi beberapa hari kemarin, bahkan ada air kiriman dari Ciliwung, sehingga menyebabkan pemukiman di kawasan RT13 ini, RW4, memang selalu terjadi banjir. Namun untuk intensitas hujan tinggi yang baru terjadi beberapa hari ini, di bulan atau di tahun ini, ini adalah banjir pertama yang terjadi di kawasan ini. Jadi untuk warga memang ini baru pertama kali, dan nantinya mereka sudah mengantisipasi beberapa hal-hal, seperti rumah-rumah yang kami lihat di sini sudah mulai dikosongkan, mereka sudah mulai menaruh barang-barang elektroniknya di lantai 2, sehingga di lantai 1 memang sudah clear, tidak ada barang-barang elektronik, hanya meja-meja, dan mungkin alat-alat yang memang lebih aman ketika terkena air. Untuk kendaraan motor seperti memang yang biasa terpakai di depan rumah, ini sudah diamankan di area atas yang kendaraan lebih tinggi, itu ada di kelurahan di atas kelurahan kebun pala sendiri, yang mereka sudah mengamankan dari kemarin-kemarin, dan mereka sudah mengantisipasi itu kalau ada memang hujan tinggi kembali, atau ada air kiriman dari RC Lee World. Dan harapan warga pun sendiri sebenarnya ada tanggul atau bendungan yang memang dibuat segera untuk menanggul lagi banjir ini. Sementara itu, kembali ke studio, Fandi. Baik, terima kasih, Mahathir Muhammad, untuk laporan Anda dari Kebun Palah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.